halo halo jumpa kembali disini di video kali ini saya ingin membandingkan dua buah probiotik yang berada masanya beredar di pasaran dan kedua probiotik ini sangat laris jadi apa ulasan video-video kali ini simak terus videonya ya teman-teman dan jangan lupa minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini like bila kalian suka dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar nah di video kali ini saya ingin mereview atau mengulas dua buah probiotik yang ada di hadapan kalian ini dan perlu diketahui juga saya bukan pakar peternakan maupun pakar perikanan saya hanya mengulas secara opini pribadi saja karena di hadapan kalian ini ada dua buah probiotik kebetulan m4 ini sudah habis dan saya coba menggantinya dengan probio 7 ini ini baru-baru dipakai sedikit nah di video kali ini kita lanjut ulasan ulasannya teman nah di em4 perikanan ini secara kemasannya dia hanya mengandung dua jenis bakteri yang terkandung di dalam em4 ini sedangkan di probio 7 sebentar sebentar dia mengandung 7 bakteri yang ada di dalam kemasannya bisa teman baca bisa teman lihat ada 7 ya teman sedangkan di em4 bakteri yang ada di dalam kemasannya bisa teman baca bisa teman lihat ada 7 ya teman sedangkan di em4 perikanan ada dua dari segi segi harga ini dulu saya beli harganya Rp25.000 ya teman dan ini probio 7 ini saya belinya harga Rp50.000 tentu beda daerah beda toko pasti beda harga perlu diingat juga teman tapi yang jelas harga satu botol probio 7 dua kali lipat dari em4 ini wajar mungkin karena kandungan probiotiknya lebih banyak mungkin itu yang membuatnya lebih harganya lebih mahal dan kalau untuk em4 perikanan ini bisa dibilang probiotik sejuta umat ya teman kenapa mungkin karena harganya murah dan bisa jadi kalau kita membeli probiotik di setiap toko setiap apalah pasti menawarkan em4 perikanan entah entah em4 pertanian entah em4 perikanan entah em4 peternakan tergantung tujuannya Hai dan juga fungsi fungsinya juga zaman dan probiotik ini mungkin karena pemain baru itu akan tetapi ini juga sangat direkomendasikan karena di probio 7 ini bisa dikatakan lebih 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 apa ya lebih lebih banyak kandungan bakterinya jadi ini juga bisa digunakan untuk aplikasi bioflok Hai jadi kata Hai teman saya katanya kalau usah ribet bioflok pakai for probio 7 aja Nah ini karena seperti yang temannya lihat kandungan probiotiknya bisa dibilang hampir lengkap dan lebih banyak dari em4 perikanan karena karenanya juga E4 perikanan itu susah untuk membentuk vlog di sistem budidaya biovlog jadi bisa dibilang lebih praktis ini cuma cuma satu yang harganya lebih mahal jadi ini ini hanya opini pribadi saja tidak untuk menjelekkan satu produk dengan satu produk yang lain cuma hanya membandingkan saja membandingkan saja teman-teman bisa teman-teman lihat ada tujuh Pro Bio 7 dan untuk manfaatnya kalau kita baca di E4 perikanan ini sama juga di Pro Bio 7 hanya saja dia menambahkan menurunkan amonia nitrit H2S gas toksik lainnya dan menekan pertumbuhan bakteri Fibrio SEP atau patogen adal sama saja teman-teman menekan hama dan penyakit nah ini dan untuk dosis dan cara pemakaiannya dia sama saja kalau menurut saya cuma disini dijelaskan di Pro Bio 7 campurkan satu tutup botol satu botol ini dengan setengah liter air plus satu sendok teh gula pasir jadi satu tutup botol campur dengan setengah liter air plus satu sendok gula pasir dan di diamkan selama 5-10 menit dan setelah didiamkan campurkan larutan tadi dengan pakan 2,5 kg dan didiamkan kembali 5-10 menit nah ini saja tidak ada yang ini cuma hanya pembedanya di antara EM4 perikanan dan Pro Bio 7 selain harganya harganya kandungan bakterinya juga lebih banyak yang menjadi pembedanya itu itu saja ulasan singkat dari saya dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman dan sekali lagi saya ini bukan pakar perikanan saya hanya opini pribadi saya mengenai EM4 dan Pro Bio 7 yang dimana semuanya ini adalah probiotik yang saya gunakan untuk sistem budidaya ikan nila yang selama ini saya jalani jadi sekian dulu video kali ini saya harap kalian suka dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman akhir kata saya pamit dulu saya undur diri dulu bye